Ketika kepercayaan masyarakat Indonesia akan adanya makhluk gaib rupanya tak begitu saja tergerus dengan arus modernisasi. Meski zaman telah kian maju, namun ada saja kejadian yang dianggap ada sangkut pautnya dengan hal-hal di luar nalar manusia. Salah satunya adalah keberadaan hewan jadi-jadian. Biasanya keberadaan hewan jadi-jadian ini dikaitkan dengan adanya kasus kehilangan uang yang misterius. Meski kebenarannya sulit diterima nalar, namun banyak hewan yang diduga jadi-jadian tersebut berhasil ditangkap warga. Percaya atau tidak, tentunya semua kembali kepada Anda. Penirsa, terlepas dari benar atau tidaknya soal hewan jadi-jadian itu, dari sekian banyak peristiwa yang berhubungan dengannya, Berikut kami telah merangkum dalam 7 penangkapan hewan yang diduga jadi-jadian versi on the spot. Diawali dengan ditangkapnya seekor kelelawar yang dianggap aneh. Kelelawar ini ditangkap oleh seorang warga desa Watu Galuh, kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur yang bernama Burhanudin. Penangkapan hewan malam ini sontak membuat warga geger, karena mereka meyakini kelelawar tersebut sebagai hewan jadi-jadian. Kelelawar tersebut dianggap sebagai hewan pesugihan, karena memiliki ciri yang tak sama seperti kelelawar pada umumnya. Mereka menganggap cara terbang kelelawar itu seperti mengendap-endap, jadi kakinya pun konon mirip manusia. Apalagi kelelawar ini seringkali berkeliaran di rumah warga. Warga mengaku seringkali kehilangan uang serta beras. Warga pun semakin yakin bahwa kelelawar ini adalah hewan jadi-jadian yang diperintahkan pemiliknya untuk mencuri harta warga. Sekor landak yang konon merupakan hewan jadi-jadian berhasil ditangkap warga Batang, Jawa Tengah. Peristiwa ini langsung mengegerkan warga sekitar. Hewan berkulit duri ini ditangkap saat tengah melintas di kawasan pemukiman warga pada malam hari. Landak ini ditangkap oleh warga karena dianggap memiliki keanehan. Selain gerak-geriknya yang mencurigakan, ukuran landak ini pun bisa dibilang jumbo. Karena lebih besar dari ukuran normal landak biasa. Warga kemudian menganggap landak ini tak ubahnya babi ngepet. Di mana merupakan perubahan wujud dari manusia yang tengah melakukan ritual pesukihan. Terlebih selama hampir sepakan ini banyak warga yang kehilangan uang. Oleh warga, landak yang diduga jadi-jadian ini pun disimpan di dalam kandang, di pos kamling, petiga angku cepat, desa Sambung, Kandeman, Batang, dan terus menjadi perhatian warga sekitar. Berikutnya adalah penangkapan seekor kucing yang diduga hewan jadi-jadian di kampung Wonocolo, Surabaya. Kucing ini dianggap bukan hewan biasa karena fisiknya yang aneh. Tubuhnya tanpa bulu dan memiliki ekor mirip tikus. Ditambah lagi kucing ini berwarna hitam. Awalnya kucing yang ditemukan oleh salah-salah warga yang bernama Sunarni itu tengah memasuki pekarangan rumahnya. Melihat bentuknya yang tak lazim, Sunarni pun segera menangkapnya. Warga yang berdatangan pun kemudian meyakini bahwa kucing hitam ini adalah kucing jadi-jadian. Untuk sementara, Sunarni sempat rela merawat kucing hitam yang menggemparkan itu. Warga kemudian juga membuat kotak sumbangan bagi mereka yang ingin menyaksikan keadaan kucing hitam tersebut. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk biaya perawatan kucing yang dianggap jadi-jadian itu. Berikutnya, sekor kupu-kupu ditangkap warga Kelurahan Jerebengwetan, Kedupok, Robolinggo, Jawa Timur. Warga menangkap kupu-kupu ini karena menganggap bahwa serangat tersebut adalah hewan jadi-jadian. Penangkapan kupu-kupu ini pun membuat warga senang dan lega. Pasalnya, warga menganggap kupu-kupu tersebut merupakan media pesugian bagi pemiliknya. Warga juga mengaku kerap kali kehilangan uang secara misterius. Kecurigaan bahwa hewan ini adalah hewan jadi-jadian semakin meluat saat mendapati kupu-kupu menghilang tanpa jejak dari dalam toples keesokan harinya. Padahal toples berisi bunga dan wangian ini oleh pemiliknya tidak diperkenankan dibuka oleh siapapun. Kisah babi jadi-jadian memang tak asing bagi masyarakat Indonesia. Sekor babi yang diduga babi jadi-jadian ditangkap oleh warga desa Manis Kidul, kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat. Babi betina ini pun langsung dikurung dalam kandang oleh warga. Sebelumnya warga curiga dengan kemunculan seekor babi yang berkeliaran di desa. Warga pun mencurigainya sebagai hewan jadi-jadian. Akhirnya mereka memutuskan untuk menangkapnya beramai-ramai. Babi ini sempat masuk ke rumah warga dengan menjebol pintu dapur yang terbuat dari bilik. Namun babi ini akhirnya berhasil ditangkap setelah dikepung warga dan terjebak di kolam. Babi ini dicurigai sebagai babi nyepet atau babi jadi-jadian. Karena selain desa ini jauh dari hutan, keyakinan warga diperkuat dengan perbedaan antara babi tersebut dengan babi hutan pada umumnya. Keadaan lainnya, babi ini justru jidak meski bersebelahan dengan seekor anjing. Warga desa Manis Kidul kini mengurung babi tersebut sambil menunggu ritual khusus oleh orang pintar setempat untuk memastikan babi tersebut babi jadi-jadian atau memang babi hutan yang tersasar ke perkampungan warga. Peristiwa penangkapan hewan jadi-jadian lainnya juga pernah terjadi di desa Kedondong, kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Seekor anjing yang diduga merupakan hewan jadi-jadian berhasil ditangkap warga karena dianggap telah meneror desa mereka. Setelah makhluk itu berhasil dilumpuhkan, warga pun semakin takjub ketika mendapati anjing tersebut menangis ketika ditaburi garam. Garam tersebut ditaburkan untuk memunculkan wujud asli anjing. Memang, sebulan sebelumnya mereka dirasahkan dengan isu adanya makhluk jadi-jadian yang mengganggu ketanangan desa. Tertangkapnya anjing yang diduga hewan jadi-jadian ini bermula dari kecurigaan warga yang melihat hewan tersebut mengendap-ngendap masuk ke dalam dapur. Tidak seperti anjing pada umumnya, anjing ini bahkan menundukkan kepalanya saat ketahuan warga. Selanjutnya, seorang warga panjang pekalongan Jawa Tengah yang bernama Eko Winario menemukan seekor lele raksasa. Konon, lele ini merupakan hewan jadi-jadian. Lele berukuran panjang 75 cm dan berat 6 kg ini ditemukan oleh Eko secara tak sengaja di rawa belakang rumahnya. Selain ukurannya yang terbilang besar, lele ini memiliki sirip yang bercabang dua dan matanya seperti bola mata manusia. Tak cuma itu, bahkan matanya bisa berkedip. Keadaan lele ini menarik perhatian warga sekitar. Ada yang berdecah kagum, namun tak sedikit yang takut dan tak berani memegang lele berukuran jumbo ini. Mereka khawatir akan berpengaruh buruk dalam kehidupan mereka. Sang penemu yakin bahwa lele ini adalah penunggu rawa panjang wetan. Pemirsa inilah ketujuh penangkapan hewan yang diduga jadi-jadian versi on the spot. Terima kasih telah menonton!